Mengpirang ketak dilakonan, piken ngungkapken rasa syukur karena rejeki tina hasil bumi. Warga di kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung Barat, ngelakonan rempug adu tomat atau perang tomat po minggu mangkukna. Eta perang tomatnya disurahan, salaku ketak micen sifat-sifat goreng anu ayadi nadiri manusa, kucara sili baledog make tomat anu geste ke arah tur telaku dijual. Nyakawaskil kayaan memotah nanu perang tomat di kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung Barat, po minggu mangkukna. Mangrebu-rebu tomat patingsel berkasak kuliah tempat. Samala sawatera warga mah marake kedok tinaawi, tameng rejeng panutup awak sangkan tengah rasa nyeri mangsa kenaku tomat pang baledog. Saban tahun tomat pekiran atau anu semumburuk saton setengah tepika dua ton beak dipakai perang tomat. Perang tomat disurahan, salaku micenan, sifat-sifat buruk anu ayadi nadiri manusa, kucara sili baledogen tomat anu gesmoal bisa dikonsumsi atau dijual. Perang tomat itu merupakan membuang sifat-sifat buruk. Itu dalam perang-perang senangan, micen gegel ke temun. Jadi membuang sifat-sifat buruk. Nah, perang tomat itu, somatnya somat yang busuk. Karena somat yang tidak layak dimakan. Perang tomat tewoleh dianti-anti keluarga kampung Cikarembi, Katut Sabu, Derenana. Samalah ayah anu Cikibung dinaeta perang tomat, tepika sateka pola nyalindung sangkan tekenaku tomat pang baledog. Lina Karlina gesi Cikibung dinaeta perang tomat teh dua kali. Sana jan kenaku tomat pang baledog, tapi dirinat tebogara saceceb atau adeng-dem lantaran etamah ukur hiburan. Eta tradisi perang tomat di kampung Cikarembi, Lembang, Teh lain anu munggaran di lakonan. Saprak tahun 2012, warga Katut Patani Serendek Saigel ngaralah-rahasil tomat anu Coya turut tanggal lakonan perang tomat. Dipiharap etat tradisi perang tomat bisa ngewanohkan budaya anu mayeng dijaga keluarga Cikarembi, anu lewi kawentar salah kupang hasil tomat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV